Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga anda semua selalu diberikan kesehatan amin setelah beberapa pembahasan di video-video sebelumnya kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mudahnya kita menjadi kaya nah seru kan pastikan anda tetap di channel ini supaya bisa jadi sultan lebih cepat amin sebelumnya saya juga pernah sampaikan bahwa orang yang ingin kaya berarti dia merasa miskin betul betul atau orang yang menggebu-gebu kepingin kaya malah gak kaya-kaya kenapa demikian mari kita perdalam lagi seperti biasa saya akan menggunakan contoh-contoh realita yang ada kali ini saya menggunakan monyet sebagai contohnya nah kenapa monyet ya namanya juga contoh terserah saya mau pakai monyet anjing kucing atau burung lovebird bebas-bebas saja kan monyet monyet yang sudah memiliki banyak sekali buah pisang di tangan sudah ada di kaki sudah ada di mulut juga sudah penuh mungkin stok di rumahnya juga sudah banyak pastinya monyet ini sudah tidak tertarik lagi sama buah pisang anda bisa praktekkan sendiri nanti tetapi dia akan tertarik oleh sesuatu selain pisang misalnya kacang gorengan jambu atau nasi padang lalu bagaimana dengan monyet yang sudah punya banyak pisang tetapi masih suka rebutan pisang itu dikarenakan monyet tersebut takut was-was atau khawatir kalau persediaan pisangnya akan habis kekhawatiran monyet itulah yang membuat dia menjadi tamak rakus serakah dan biasanya jenis monyet ini tergolong monyet yang pelit tipe monyet seperti ini akan dijauhi atau dimusuhi oleh teman-temannya atau kalau tidak berani setidaknya tidak akan diajak berburu pisang lagi oleh kawanan monyet lainnya malah mungkin kalau ada yang berani sudah dimaki-maki atau dikeroyok dan dibunuh sama monyet-monyet lainnya kenapa? ya karena monyet ini serakah dan pelit iya toh mungkin anda juga pernah mendengar keserakahan justru bisa menghancurkan kenapa demikian? karena keserakahan ini dilandasi oleh keinginan keinginan untuk mendapatkan lebih tanpa memperdulikan orang lain ya seperti monyet tadi lah terus kenapa dia memiliki keinginan untuk mendapatkan lebih? keinginan itu akan otomatis muncul jika pikiran bawah sadar anda merasa bahwa anda dalam kondisi kekurangan walaupun sudah memiliki lebih banyak dari yang lainnya ini disebut tidak bersyukur atau kufurnikmat kita kembali ke hukum ketertarikan sudah sering disampaikan bahwa hukum ini bekerja dengan menarik sesuatu yang sejenis yang satu frekuensi satu gelombang satu channel satu energi yang selaras sepadan atau apapun penyebutannya untuk diwujudkan ke dalam kehidupan kita jika anda sudah menonton video-video sebelumnya anda akan lebih mudah untuk memahaminya jadi disarankan untuk melihat episode-episode sebelumnya supaya tidak gagal paham dan memunculkan perasaan negatif lanjut jadi pikiran positif akan menarik hal positif pikiran negatif menarik hal negatif daging menarik daging kulit menarik kulit kaya menarik kaya miskin menarik miskin begitu juga dengan perasaan selalu kekurangan itu tadi juga akan menarik kondisi selalu kekurangan untuk diwujudkan ke dalam kehidupan anda simpelnya begini anda sedang memesan kondisi seperti apa yang anda pikirkan atau anda rasakan jika anda merasa miskin anda sedang menarik miskin jika anda merasa kaya maka anda juga sedang menarik kekayaan itulah kenapa pepatah mengatakan keserakan itu bisa menghancurkan karena orang yang serakah pelit tamak itu akan selalu diliputi rasa khawatir dan merasa selalu kurang sehingga perasaan ini yang justru akan menghancurkannya apakah kita tidak boleh memiliki ambisi oh itu nanti dulu sabar dulu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentunya setelah pembahasan ini selesai di video part berikutnya pastikan tidak ketinggalan silahkan untuk berlangganan channel ini dan memberikan komentar-komentar yang positif membangun agar selalu dimudahkan jalan kebaikan amin terima kasih mudah-mudahan ini bermanfaat kita ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati